bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak lupa pula salawat besertakan salam mari bersama-sama kita senjum sajikan kepada Pak Kuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang sangat berilmu pengetahuan yang kita rasakan hingga saat ini yang saya hormati Bapak Mahlianur Rahman selaku ketua pelaksana yang saya hormati juga Ibu Inge Ayudhya selaku narasumber kita pada siang hari ini dan yang saya sangi juga teman-teman serta yang telah berhadir di dalam kegiatan kita kali ini yaitu pada pertemuan keempat kita baik tanpa memperpanjang lagi katakan cadangan saya baiknya kita langsung masuk ke agenda paling utama kita yaitu pengaparan materi oleh narasumber kita Ibu Inge Ayudhya untuk Ibu Inge dipersilakan dengan segala hormat bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mahlianur Rahman Besar Papanitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit atau berbagi sedikit ilmu pengetahuan mengenai sastralistan yang ada di Aceh khususnya daerah Gayo nah disini sama-sama sudah kita lihat PowerPoint ini di depan materi kita hari ini itu mengenai nilai-nilai pendidikan dalam kekeberan nah mungkin kalau misalnya kita baca secara bahasa Indonesia yang baik dan benar itu pasti kita membacanya itu dengan kata E burungnya itu E jadi kekeberan gitu ya nah tetapi kalau di bahasa Gayo itu lebih menggunakan kata atau buruk E jadi kekeberan ya terus bisa selain nah jadi sebelum kita mengenal apa itu kekeberan kemudian nilai-nilai pendidikan apa saja yang ada di dalam kekeberan ini disini ibu punya video jadi sebelum kita mengenal apa itu kekeberan kemudian sastralisan bagaimana kekeberan tersebut disini ibu mau menayangkan video video ini berisi mengenai asal mula masyarakat Gayo jadi sebelum kita mengenal kekeberannya sastralisannya itu seperti apa kita harus tahu dulu sebenarnya kekeberan ini berasal dari mana kemudian masyarakat Gayo itu yang berada di mana gitu di wilayah mana gitu ya jadi mohon adik-adik yang hadir hari ini dilihat sebenarnya video ini bisa dilihat juga di Youtube kemudian ada beberapa video lagi yang bisa dilihat juga di Youtube nah ini sedikit video jadi mohon adik-adik untuk memperhatikan agar nyambung jadi setiap part di slide itu nyambung dengan dari awal sampai akhir gitu ya jadi kita perhatikan dulu videonya ya kedengaran bayangkan suasana kota Gayo ini berasal dari utah menyebabkan nah tadi sama-sama kita sudah menyaksikan sedikit singkat video tentang suku Gayo jadi suku Gayo ini jadi ini sedikit kesimpulan sebelum kita masuk ke cerita tentang kekeberannya jadi ini sedikit ibu jelaskan mengenai kesimpulan dari video dari video tadi bahwa suku Gayo itu adalah penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Bender Meriah, Gayo Luwes kemudian sebagian dari Kabupaten Aceh Timur dan sebagian ada juga di Kabupaten Aceh Pamyang nah kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari pada masyarakat Gayo adalah bahasa Gayo yang tadi salah satunya ibu katakan bahwa di di apa namanya di masyarakat Gayo itu lebih kepada penggunaan kata-kata contohnya itu e makanya nama ibu juga inge bukan inge dibanggilnya nah kemudian yang membeta tapi di dalam bahasa Gayo tersebut banyak juga dialek-dialeknya nah contohnya di bahasa Gayo Aceh Tengah dan Bender Meriah itu disebut dengan Gayo Luwes kenapa disebut dengan Gayo Luwes karena danau letak danau laut tawar itu ada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bender Meriah sebelum adanya pemekaran jadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bender Meriah itu satu sebelum adanya pemekaran nah kemudian di penggunaan bahasa Gayo Luwes ini juga terbagi menjadi sub-sub-dialek nah contohnya di daerah Aceh Tengah ada namanya Gayo Uken dan Gayo Toa jadi di dalam Gayo itu tadi ada lagi dibagi menjadi Gayo Uken dan Gayo Toa nah contoh bahasanya itu misalnya kalau di Gayo Toa kalau mau kita mau bilang kamu bahasa Indonesia kamu nah dalam bahasa Gayo itu Ko K dan O, O-nya itu kayak ke-U, Ko gitu, lebih halus nah sedangkan Gayo Uken, Gayo Uken itu lebih kepada mendiami wilayah benar meriah itu lebih kepada Ko O-nya itu Ke-O, Ke-B, lebih kasar jadi Gayo Toa itu Ko, Gayo Uken itu Ko Gayo Toa itu lebih halus penggunaan bahasanya sedangkan Gayo Uken itu lebih kasar itu salah satu contohnya untuk mengatakan kamu gitu nah kemudian berbeda lagi dengan Gayo Deret eh berbeda lagi dengan Gayo Belang Belang Kejeren, Lokop Serbejadi, kemudian Gayo Kalul yang ada di Aceh Tamiang penyebutan bahasanya itu berbeda lagi dengan Gayo yang ada di Lod ya, lanjut nah selanjutnya ini merupakan mata penjaharian masyarakat Gayo di dalam mata penjaharian masyarakat Gayo ini lebih kepada bertani dan bersocok panam, berkebun karena di sana kan daerahnya itu daerah dataran tinggi kemudian di sana lebih kepada apa namanya penanaman kopi nah kemudian kopinya itu kemudian kopinya itu terdapat dua jenis kopi yang ada di daerah Gayo ada kopi robusta dan kopi Arabica nah sebenarnya untuk kopi Gayo asli itu adalah kopi robusta atau kopi yang kecil-kecil yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Gayo asli nah sedangkan kopi Arabica itu sudah banyak dibawa dari Sidi Galang tetapi sekarang ini banyak juga di ditanam oleh masyarakat Gayo di dataran tinggi dataran tinggi tahap Gayo sekarang ya Bu, saya coba ngecas dulu habis baterainya nah jadi masyarakat Gayo itu lebih kepada bercocok tanam, bertani kemudian ada sawah kemudian sekarang juga dikenal dengan ada Sulaman Sulaman itu Kerawang Gayo kalau misalnya sering kalian dengar Kerawang Gayo nah sebelumnya Kerawang Gayo kalau misalnya kalian memperhatikan video sebelumnya itu di video tersebut masyarakat prasejarah atau masyarakat yang ditemukan di loyang mendali itu mereka sudah membuat membuat apa namanya kerajinan-kerajinan itu berupa tembikar berupa tembikar kemudian berupa wadah-wadah masak dan mereka sudah menghias menghiasnya itu sudah dikenal sudah mengenal warna juga nah pada awalnya Kerawang Gayo itu dihias di tembikar yang mereka buat kalau misalnya kalian perhatikan video sebelumnya kalau sekarang Kerawang Gayo itu lebih ke dibuat itu dikain jadi sudah banyak digunakan oleh apa namanya oleh perempuan laki-laki dalam penggunaan Kerawang Gayo nah selanjutnya ini ada rumah adat rumah adat Gayo ini sama halnya dengan rumah adat Aceh rumah adat Gayo ini disebut dengan Umah Pitu Ruang kenapa Umah Pitu Ruang? Umah dalam bahasa Gayo itu rumah Pitu tujuh ruang-ruang jadi rumah yang ada tujuh ruangan nah setiap ruangan itu dibatasi di apa namanya dibatasi dengan masing-masing dapur dia berbentuk seperti ini ada kolong kolong ini untuk menghindari dari binatang buas makanya rumah-rumah di Aceh itu kan banyak seperti ini memang banyak seperti ini ini untuk menghindari dari binatang buas kemudian di dalam ini ada tujuh ruangan kemudian ada tujuh dapur selanjutnya pembangunannya itu dilaksanakan secara bergotong royong dan motif-motif pada ukiran yang menghiasi rumah tersebut diambil dari motif-motif alam kemudian menggambarkan flora dan fauna sebagai tanda kebesaran awal nah selanjutnya nah selanjutnya arsitektur gayo arsitektur gayo ini rumah adat ini ini rumah adat rumah fitur ruang ini dibuat dari kayu enau atau dalam bahasa gayonya itu kayu temor nah ataupun dibuat dari bambu yang sebelumnya itu direndam agar putih-putih diisi bambu tersebut terbuang kemudian kayunya itu akan menjadi lebih kuat sebelum dibuat rumah ini kemudian diikat dengan daun eh kemudian atapnya itu terbuat dari daun daun itu ada nama kayunya di takewan itu serule itu untuk atap ya kemudian nah kemudian ini ukiran dalam rumah adat gayo untuk ini yang penyangga atap itu adalah motif bunga sebagai penyangga pada atap rumah fitur ruang kemudian ini merupakan untuk dinding motif ornamen dan ini untuk pintu rumah adatnya nah ini merupakan kerawang gayo ini di video tadi kerawang gayo ini sudah dihasilkan atau sudah dibuat oleh mas oleh masyarakat gayo pada zaman dahulu saat mereka masih tinggal-tinggal di gua mereka membuat kerawang gayo ini di tembikar di tanah liat kemudian di tembikar tersebut mereka sudah menghias dengan mereka juga sudah mengenal warna warna merah ya yang dominan ketika dilaku ketika masyarakat prasejarah itu melukis nah kemudian ada empat ada empat motif kerawang yang memang ini motif asli dari kerawang gayo yang pertama itu ada emun berangkat kemudian ada pucuk rebung ada tapak tikus dan ada taikukur ini bisa dilihat ini merupakan motif kerawang gayo asli jadi disini bisa kita lihat disini emun berangkatnya kemudian yang hijau ini pucuk rebung kemudian tapak tikus itu itu bulat bundaran mungkin disini gak terlalu nampak ya eh apa gambarnya kemudian ada taikukur menyerupai rantai melambangkan rakyat genam upakat nah selanjutnya ini merupakan baju adat gayo dengan kain motif sulam kerawang gayo nah ini merupakan baju adat gayo yang asli kalau sekarang kan sudah variasi karena memang sudah berjilbab sudah cariat Islam gitu kan jadi sudah menggunakan jilbab kemudian tangannya sudah panjang-panjang gitu ini asli baju adat gayo dengan motif sulaman kerawang gayo kemudian ini biasa dipakai kerawang gayo biasa dipakai untuk menghias penutup kepala pria dan lengan baju wanita nah kemudian ini motif gayo yang dibuat secara repetitif dengan perpaduan warna dan bentuk yang indah kemudian ini bentukan yang biasa dipakai pada motif kain gayo adalah sulur bunga daun awan serta rencong kemudian ini juga sudah digunakan oleh masyarakat gayo sekarang motif pintu Aceh motif pucuk rebung motif sulur Aceh kemudian ini perpaduan corak antara gayo dengan motif pintu Aceh dan ortogonal floral motif jadi motif-motif ini sudah divariasi sudah bervariasi ya nah ini kita lanjut ini masuk ke sastra lisan gayo yang ada di masyarakat gayo nah yang pertama itu ada kekeberan kekeberan ini yang akan kita bahas lebih lanjut sebenarnya apa kekeberan itu kemudian nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari kekeberan tersebut kemudian ada Syair atau Syair kalau Syair atau Syair ini itu lebih kepada kata-kata amanat juga dia sama kekeberan Syair di dong dan saman ini semua menjelaskan tentang nasihat baik itu menceritakan tentang perjuangan tentang sejarah Islam kemudian tentang kehidupan manusia kemudian kehidupan remaja jadi hampir semua di kekeberan Syair di dong dan saman ini menceritakan hal tersebut yang membedakan hanya kekeberan itu kekeberan diceritakan secara lisan secara lisannya itu dan turun-temurun dari mulut ke mulut misalnya nenek bercerita dengan cucunya kemudian bibi bercerita dengan keponakannya gitu nah sedangkan Syair Syair itu ya seperti kita bersair menggunakan lagu gitu tetapi tetap ada bahas tapi tetap yang digunakan itu adalah bahasa gayu yang halus ya tidak tidak langsung bilang kalau misalnya kita salah kita langsung dibilang dengan syair enggak tetapi dengan rangkaian-rangkaian kata bahasa gayu yang sangat halus gitu kemudian di dong dan saman ini sama hanya saja pelaksanaannya yang berbeda di dong ini menggunakan tepukan tangan kalau di video tadi kalian perhatikan di akhir video itu ada tepukan tangan dengan lagu-lagu nah itu merupakan di dong kemudian saman ini saman di dengan ada juga di video tadi ya saman ini lebih di belang kejeret lokop serba jadi kemudian kalau di Aceh Kamiang jadi kalau di Aceh Tengah dan benar meriah itu jarang dilakukan saman ya nah kemudian ini regulasi atau aturan-aturan yang aturan sastralisan yang ada di gayu yang pertama itu terdapat di dalam undang-undang dasar NKRI tahun 1945 pada pasal 32 ayat 2 mengenai bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional kemudian ada tentang bendera bahasa dan lambang negara sama lagu kebangsaan kemudian ada bidang bahasa dasastra kemudian pedoman kepala daerah dalam pengembangan bahasa daerah tentang muatan lokal dan tentang kreasi identitas budaya kalau misalnya tentang muatan lokal dan kreasi identitas budaya ini ini diterapkan di Aceh Tengah dan benar meriah contohnya itu misalnya pada hari kawis diwajibkan untuk sekolah ataupun kantor-kantor untuk menggunakan kerawang gayu itu salah satu contohnya di dalam muatan lokal dan kreasi identitas budaya kemudian setiap pagar sekolah itu ada lambang-lambang kerawangnya kemudian diadakan ketika menjelang ulang tahun kabupaten diadakan tradisi pacuan kuda diadakan perlombaan-perlombaan yang menceritakan tentang sejarah-sejarah kekeberan juga termasuk di apa namanya di perlombakan gitu ya kemudian lanjut ini merupakan kondisi umum dari bahasa gayu kondisi kondisi ini memang sudah banyak jangankan kekeberan ya bahasa gayu sendiri juga banyak yang pelan-pelan hampir hilang gitu nah salah satunya itu karena perkawinan hilang dan migrasi jadi bahasa gayu agak sedikit jarang digunakan di rumah karena adanya perkawinan hilang gitu kemudian sumber daya manusia bahasa gayu sedikit kemudian sikap penutur bahasa gayu sangat menentukan daya tahan kebijakan bahasa dan pendidikan itu sudah tidak ada upaya berkelanjutan dan pencatatan terbatas bahasa gayu yang respan kemudian nilai-nilai bahasa gayu semakin kritis dan hilang nah kenapa kondisi umum bahasa gayu ini memiliki kondisi umum yang seperti ini yang sangat banyak tergurus oleh hilang gitu ya hilang karena salah satu contohnya ketika kita sudah melakukan sudah merantau gitu sudah merantau kemudian di perantauan itu kita sudah jarang melakukan komunikasi menggunakan bahasa gayu karena kita bertemu itu dengan orang-orang yang bukan orang gayu makanya salah satu tujuan komunitas komunitas misalnya ada komunitas perkumpulan mahasiswa ini 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 gitu salah satu tujuannya itu untuk mempertahankan bahasa gayu tetapi mungkin ya kalau sekarang ini lebih kalau misalnya pertemuan pun yang menggunakan bahasa Indonesia gitu makanya eh itu kalian sebagai generasi penerus kalian yang harus mempertahankan bahasa-bahasa daerah agar tidak punah agar tidak hilang ya lanjut nah ini merupakan peta pengguna bahasa gayu di kebupaten aja tengah ini mungkin bisa dilihat nanti sumbernya juga sudah ibu jelas ibu ini kan disini maju aja rida nah ini eksistensi masyarakat gayu kalau dari kita lihat dari video tadi gayu itu merupakan suku yang tua kenapa suku yang tua karena sama-sama kita lihat di video video sebelumnya bahwa banyak sekali terdapat masyarakat-masyarakat prasejarah yang ada di pinggiran danau lutawar nah kalau misalnya kalian nanti jalan-jalan ke danau lutawar di pinggiran danau lutawar itu kalian bisa langsung melihat replika dari masyarakat replika dari manusia prasejarah jadi replika tersebut itu enggak jauh-jauh harus kita masuk ke hutan enggak di pinggir di pinggir jalan besar langsung kita bisa lihat tapi itu replikanya yang aslinya sudah dibawa ke balai apa tadi balai Sumatera Utara balai arkeologi Sumatera Utara kemudian di sepanjang danau lutawar itu ada beberapa gua bukan hanya goyak gua loyang mendali tadi tetapi ada putri bukas kalau misalnya ada yang sudah pernah ketakingon putri bukas nanti ada juga ibu jelaskan sedikit di apa namanya di next slide selanjutnya kemudian Gayo itu sebenarnya berperadaban tinggi ada primitikel Sumang dan cerita-cerita rakyat di masa lalu Sumang di di masyarakat Gayo itu terdapat empat sumang itu seperti aturan terdapat empat ada sumang sumang pengunulan sumang pengunulan itu aturan untuk duduk nah aturan untuk duduk ini kita tidak bisa sembarangan untuk duduk laki-laki sama perempuan gitu kemudian ada aturan-aturannya bagaimana apa namanya bagaimana duduk yang sopan kemudian bagaimana duduknya nah aman mayak aman mayak dan inden mayak ini adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan kalau aman mayak adalah pengantin laki-laki kalau inden mayak adalah pengantin perempuan nah ada aturan-aturan misalnya duduk nggak bisa langsung duduk dengan mertua se-apa namanya se-se-se-se ini sekursi gitu ada aturan-aturan di dalam itu nah yang pertama tadi kan ada sumang pengunulan kemudian ada sumang pecerakan sumang pecerakan itu pecerakan itu berbicara jadi ada aturan-aturan berbicara kemudian sumang penengonen ada penengonen itu adalah penglihatan jadi ada aturan-aturan kita untuk melihat kemudian ada sumang pelangkahan pelangkahan itu sumang yang aturan yang untuk kita mau keluar rumah mau kemana mau ke kiri atau ke kanan gitu jadi ada empat aturan sumang yang ada di masyarakat Gayo sumang pekonulan pengunulan ini adalah tempat duduk kita yang memang diatur sebagaimana mestinya memang sesuai dengan syariat Islam gitu kan sesuai dengan agama kemudian ada sumang pengunulan penengonen atau melihat kemudian ada sumang pecerakan berbicara dan ada sumang pelangkahan kita melangkah berjalan gitu ya kemudian ada cerita-cerita rakyat di masa lalu nah cerita-cerita rakyat di masa lalu ini yang akan yang banyak nanti kita bahas di contoh-contoh dari kekeberannya nah ini merupakan arti dari kekeberan kekeberan itu merupakan berasal dari kata keber keber itu adalah kabar selanjutnya kekeberan itu merupakan penggambaran dan pengisahan kekeberan menceritakan kisah terdahulu atau rangkaian cerita kekinian yang dikemas dalam bentuk cerita dengan berbagai bentuk muatan dapat berupa cerita-cerita Islam misalnya cerita nabi dan sahabat sejarah Islam dapat pula menggambarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Gayo nah biasanya kekeberan ini biasanya pelaksanaan kekeberan ini dilakukan kalau tadi kita mengenal rumah itu ruang 7 ruang kalau dulu semua anak-anak semua orang tua ingin anak-anaknya itu tinggal di dalam satu rumah makanya dibuat dengan 7 ruang dengan kamar yang berpisah-pisah nah sedangkan orang tua nenek atau kakek yang punya rumah itu itu tidurnya di dekat di dapur nah dapur itu di tengah-tengahnya itu ada perapian kalau di Takenon itu di dataran tinggi Gayo itu kan dingin jadi ada perapian disitu di tengah ini ada perapian jadi tidurnya di sebelah kanan kiri nah biasanya orang tua nenek lah kita bilang nenek dan kakek itu tidurnya di sebelah sini cucunya di sebelah sana nah pada saat itulah menjelang tidur itu nenek yang bercerita cerita itulah yang disebut dengan kekeberan nah biasanya pelaksanaan kekeberan ini dilakukan menjelang tidur nah ceritanya itu bisa dengan cerita Islam kemudian cerita Nabi, cerita sahabat kemudian ada cerita-cerita yang menggambarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh Sukugayo nah kearifan lokal atau cerita ini banyak kita lihat banyak kita lihat itu seperti cerita Putri Pukes Putri Pukes nanti kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Takenon bisa mampir ke pinggir itu tadi ada disitu patung batu, patung batu itu adalah Putri Pukes kemudian ada cerita legenda ikan depik ikan depik itu adalah ikan endemik yang memang hidupnya itu cuma ada di Danau Lutawar kemudian cerita dari Danau Lutawarnya kemudian ada legenda Putri Hijaunya disitu kemudian ada legenda Lembidenya disitu yang kalau misalnya kalian mengikuti berita-berita Aceh banyak, hampir setiap tahun itu ada yang tenggelam, ada yang apa gitu nah kalau masyarakat Gayo itu kalau misalnya ada orang yang tenggelam walaupun itu mungkin tenggelamnya ya karena memang kram karena memang, apa namanya menggunakan celana jeans yang berat gitu ya kan tetapi masyarakat Gayo sampai sekarang masih percaya kalau misalnya ada yang tenggelam pasti mereka mengatakan bahwa apa namanya di ini lebih sama lembide gitu di apa namanya lembide ini kayak berwujud jin tapi kita nggak tahu itu bentuknya itu sebenarnya seperti apa ditarik dihisap darahnya sehingga yang ditemukan itu memang benar-benar putih jadi lembide itu kita nggak tahu bentuknya itu seperti apa tetapi masyarakat Gayo percaya kalau misalnya penghuni dari Danau Lutawar itu ada salah satunya itu lembide ya gitu lanjut nah ini secara epistemologi kegeberan itu adalah berita atau kisah atau kabar sama halnya seperti yang tadi kemudian secara historis pada masa dahulu khususnya mereka yang kelahiran sebelum 1980 masih menerima dan mendengarkan kegeberan ini yang ibu katakan yang tadi masih sering bercerita dengan kakek neneknya di rumah pintu ruang tadi kalau sekarang rumah pintu ruang itu udah nggak ada lagi untuk tempat tinggal sekarang udah masyarakat ya udah tinggal masing-masing yang sudah berkeluarga tinggal masing-masing kemudian kakek nenek pun sudah kalau kakek nenek yang sekarang orang tua sekarang sudah sudah kurang untuk memberikan kegeberan ini karena yang yang banyak bercerita itu kan nenek-nenek yang zaman dulu gitu nah pada tahun 1980-an itu masih masih sering apa kita temui kakek nenek yang bercerita kemudian orang-orang tua yang bercerita kepada anak cucunya gitu nah kemudian secara filosofis bagi orang tua dahulu kegeberan biasanya diceritakan oleh nenek pada cucu ibi pada until nah ibi pada until ini ibi itu adalah bibik until itu adalah keponakan ya orang tua pada anak di saat mereka menjelang tidur karena kegeberan saat itu dapat menjadi media-media pembelajaran media penyampaian kisah nasihat mozah perumpamaan kepada si anak atau kepada masyarakat kenapa dikatakan sebagai media pembelajaran karena dulu belum mengenal teknologi kalau sekarang anak-anak kan lebih sering daripada mendengarkan orang tua lebih sering kadang-kadang main HP sendiri cari tahu di situ sendiri gitu makanya mungkin sedikit tergerus tentang kegeberan ini kemudian referensi tentang kegeberan juga agak agak lumayan sedikit gitu ya nah kemudian secara teori merupakan cerita rakyat yang berbentuk seni drama yang disampaikan secara turun-turun oleh seseorang kepada para pendengar kegeberan merupakan salah satu bagian dari tradisi lisan gayo yang digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai dan moral tertentu kepada masyarakat serta untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya nah sebenarnya kegeberan ini sangat menarik sangat unik ketika kita mendengarkan dari orang tua yang memang mungkin ya ada terkait pengalamannya dengan cerita yang disampaikan gitu sehingga kita termotivasi kemudian kita tahu cerita yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya kan nah contohnya salah satunya itu mengenai putri pukes nah putri pukes itu nanti kita bisa ibu ada bawa apa ini bawa contoh dari kegeberan itu nanti ibu bagikan jadi kalian juga bisa belajar bahasa gayo karena disini juga ada artinya ya jadi cerita dari cerita dari salah satu contoh dari kegeberan itu ibu ambil tentang putri pukes jadi nanti bisa langsung dilihat videonya kemudian bisa langsung tahu ceritanya itu seperti apa gitu ya yuk nah ini merupakan jenis-jenis kegeberan ada mitos ada dongeng dan ada legenda mitos kegeberan mitos merupakan cerita yang menceritakan asal usul dunia alam makhluk mitologi atau kepercayaan contohnya itu asal-muasal buntul linga dan serule nah asal-muasal buntul linga dan serule ini terdapat di kecamatan linga kenapa ada asal-usul buntul linga dan serule karena dulu masyarakat gayo itu percaya bahwa orang gayo itu berasal dari linga dan serule sebelum ditemukannya manusia prasejarah yang tadi nah percaya disitu ada buntul buntul itu namanya kayak bukit buntul itu adalah bukit jadi di bukit tersebut terdapat peradaban manusia terdapat disitu kerajaan nah masyarakat gayo percaya bahwa kerajaan linga tersebut adalah kerajaan pertama yang menjadi asal-muasal masyarakat gayo yang ada di dataran tinggi tanah gayo itu jauh ke pedalaman itu bukan berada di kota tapi jauh lagi ke dalam dan akses kalau untuk sekarang akses pun agak susah untuk kesana karena memang jalannya pun susah jalannya nggak bagus gitu tapi kalau misalnya bisa kesana disana terdapat makam makam rejelinga namanya raja raja yang berpuasa pada saat itu jadi dimakamkan disana ya kemudian ada dongeng dongeng itu merupakan cerita fiksi atau khayalan yang biasanya mengandung unsur magic contohnya misalnya timun emas kalau misalnya di daerah-daerah Jawa kemudian ada cerita bujang mergem berama imo bujang itu bahasa gayonya itu anak laki-laki bujang atau uin bujang dan uin itu sama ipak dan baru itu anak perempuan nah bujang mergem mergem itu namanya berama itu berayah imo imo itu adalah monyet jadi bujang mergem berama imo bujang laki-laki apa mergem itu berayahkan monyet kan itu cerita khayalan kalau misalnya kita sekarang ini yang kita pikirkan kan gak mungkin kalau misalnya ayahnya itu monyet gitu kan makanya disebut dengan dongeng kemudian ada legenda legenda ini merupakan cerita yang menceritakan tokoh atau peristiwa yang dianggap memiliki nilai sejarah contohnya itu ada sengeda, benar merie, malim dewa dan putri busu dan putri pukas nah sengeda dan benar merie ini sebenarnya apa namanya cerita sengeda dan benar merie ini itu terkait dengan buntul linga tadi jadi raja linga memiliki anak sengeda dan benar merie bukan benar meriah benar merie nah kemudian benar meriah ini yang akan menjadi gajah putih benar meriah ini menjadi gajah putih kemudian dari cerita tersebut muncullah tari guel kalau kalian tahu tari guel tari yang memang menjadi apa namanya menjadi tarian khas gayu ya udah lanjut ini merupakan cerita ciri-ciri dari kekebaran ceritanya itu panjang dan berkembang kenapa panjang karena kan cerita itu dari nenek ke cucu dari bibi ke keponakan gitu ya jadi dia kalau misalnya kita bercerita dari mulut ke mulut secara turun-temurun sudah pasti banyak cerita yang memang ada yang berkembang ada yang dipanjang lebarkan ada yang dikurangi gitu makanya ceritanya itu panjang dan berkembang kemudian kekebaran bisa saja berseri berseri ini berlanjut gitu kemudian kekebaran itu ada yang mengandung ijma' iya' resang dan atur ijma' iya' resang dan atur nanti kita bahas sebelumnya setelahnya kemudian mengandung nilai pendidikan nah nilai pendidikan ini yang nanti memang menjadi materi inti kita tentang nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam kekebaran kemudian disampaikan melalui tutur kata jadi kekebaran ini bercerita bukan ditulis jadi ceritanya itu tidak ditulis tapi lisan ya kemudian isi cerita kekebaran cenderung mendramatisir tokoh kenapa mendramatisir tokoh karena setiap kejadian itu pasti kejadian itu sedih memang berdrama sekali gitu ceritanya nah kemudian jika cerita tersebut ditulis lebih dari 7.500 kata jika dituliskan nah kemudian permasalahan dalam kekebaran bisa satu atau lebih kenapa permasalahan dalam kekebaran itu bisa satu atau lebih contohnya itu legenda dari ikan depik nah legenda dari ikan depik tersebut di dalam kita bercerita tentang ikan depik tetapi di dalam ikan depik tersebut muncullah cerita legenda danau luk tawar kemudian legenda atau cerita tentang putri hijau karena memang cerita tersebut bersangkutan gitu makanya permasalahannya itu lebih eh bisa satu atau lebih kemudian isi ceritanya itu cenderung mengandung mengandung unsur visi atau juga temi dari sejarah kemudian jumlah tokohnya juga banyak itu ciri-ciri dari kekebaran selanjutnya ini merupakan struktur dari kekebaran yang pertama itu eksposisi eksposisi itu mengenalkan tokoh utama terlebih dahulu secara resam kemudian ada komplikasi komplikasi itu ada tetap tentu krisis bagian menceritakan tentang proses tokoh utama menyelesaikan kasus kemudian ada dialog, klimas, dan ending ending atau pemunga atau di akhir gitu terakhir lanjut ini merupakan unsur intrinsik intrinsik di dalam kekebaran terdapat tema terdapat tokoh atau peragak watak, latar, alur, gaya bahasa, sudut pandang, kandungan, dan amanat yang disampaikan di dalam kekebaran tersebut kemudian ada unsur ekstrinsik atau unsur yang memang berada di luar cerita itu sendiri yang pertama ada sejarah agama, budaya politik, pendidikan, dan ekonomi kemudian ada situasi kondisi masyarakat ketika kekebaran sedang dibuat kemudian ada pemicu kekebaran dapat disampaikan baik itu peristiwa atau fisik nah ini merupakan fungsi dari kekebaran yang pertama itu media pembelajaran melalui metode percakapan kisah perumpamaan dan nasehat jadi fungsi pertama dari kekebaran ini merupakan media pembelajaran kalau zaman dahulu kenapa kekebaran itu sangat berkembang karena memang kita belum mengenal teknologi jadi seorang anak itu tahu cerita itu dari apa sebagai media pembelajarannya itu secara percakapan secara lisan karena memang kekebaran ini kan bercerita secara lisan ya selanjutnya itu fungsi yang kedua itu moral dan kontrol sosial kemudian kreasi dan menghibur jadi cerita kekebaran ini bukan hanya kita bercerita yang serius-serius saja tetapi ada juga jenakanya disitu ada juga lucu-lucuannya cerita yang bersifat lucu jenaka gitu bukan hanya cerita tentang sejarah Islam bukan hanya cerita tentang Nabi Muhammad bukan hanya cerita tentang kehidupan-kehidupan yang dialami oleh masyarakat gayu tetapi kita juga di kekebaran itu juga ada cerita tentang romansa tentang remaja gitu tentang kehidupan remaja gitu ya kemudian estetika atau sastranya itu indah kenapa dikatakan sastranya indah karena ketika kita mendengarkan kekebaran kekebaran yang asli itu kita mendengar bahasa gayu yang halus bahasa gayu yang halus bahasa gayu yang memang perumpamaan tidak ada bahasa gayu yang kasar di dalam kekebaran yang asli ya kalau misalnya sekarang ibu bercerita kepada kalian ibu sudah menggunakan bahasa gayu yang memang bahasa gayu yang ibu gunakan sehari-hari bukan bahasa gayu yang asli lagi gitu ya selanjutnya ada religiusitas atau keladan dan akhlak yang dapat diambil secara keagamaan kenapa secara keagamaan karena ketika kita mendengarkan cerita yang disampaikan oleh orang tua kepada kita banyak makna-makna banyak hal-hal yang dapat membentuk karakter seseorang banyak memotivasi cerita-cerita tersebut ya itu merupakan fungsi dari kekebaran selanjutnya selanjutnya ini merupakan kedudukan tradisi nisan kekebaran yang pertama pelaksanaan berkekebaran nah pelaksanaan berkekebaran ini sudah ibu sampaikan tadi bahwa pelaksanaannya itu sering ketika menjelang tidur ya tadi sudah ibu jelaskan bahwa pelaksanaan kekebaran itu dilaksanakan menjelang tidur ketika menjelang tidur sampai anak tersebut tidur gitu seperti kita mendongeng selanjutnya tujuan berkekebaran tujuan berkekebaran itu sama halnya dengan fungsi-fungsi yang ada di kekebaran tadi tujuan untuk diceritakannya suatu cerita tersebut untuk memberikan motivasi kepada seorang anak untuk memberikan nasihat kepada seorang anak kemudian untuk menceritakan hal-hal yang memang dialami oleh seseorang kepada anak tersebut nah gunanya untuk membentuk karakternya untuk membentuk moralnya untuk memotivasi dirinya gitu ya nah selanjutnya itu ada faktor yang menyebabkan pergeseran nilai kekebaran yang pertama teknologi dan komunikasi kalau sekarang lebih kepada teknologi dan komunikasi karena jangankan bercerita setelah menjelang tidur mungkin untuk bertemu pun dengan orang tua itu agak susah gitu karena sudah lebih mementingkan mencari nafkah daripada bercerita gitu jadi seorang anak itu mencari tahu mengenai legenda mengenai cerita mengenai asal-usul mengenai apa saja pun itu ya udah ketik aja di YouTube udah dapat gitu sudah memanfaatkan teknologi yang ada kemudian pertukaran budaya dari budaya lokal menjadi budaya luar ini juga merupakan salah satu globalisasi ya globalisasi juga sudah masuk ke daerah gayu sehingga kekebaran itu mungkin sedikit demi sedikit itu sudah agak susah ditemui kecuali kita memang masih tinggalnya itu di daerah contohnya itu di daerah lingue karena memang di lingue tersebut penggunaan bahasa gayu itu paling tinggi masih sampai sekarang menggunakan bahasa gayu lanjut nah ini merupakan nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari suatu kekebaran atau suatu cerita yang pertama itu nilai pendidikan budaya nah di dalam nilai pendidikan budaya atau ini Rida Ibu minta tolong dibagikan ini dulu sebelum gue nge-printnya cuma sedikit jadi nah sedikit kan jadi bagi ini aja nah itu contoh dari kekebaran contoh dari kekebaran tersebut dapat dilihat dapat dibaca ya di atasnya itu bahasa gayu ya kemudian ada artinya dibawahnya jadi selain tahu selain tahu apa itu kekebaran kalian juga dapat mempelajari bahasa gayu sedikit nah ini adalah contoh dari kekebaran cerita yang seharusnya cerita itu diceritakan secara lisan tetapi enggak mungkin ibu ceritakan secara lisan jadi ibu itu kalian bisa lihat di situ kekebaran putri bukes kekebaran putri bukes itu adalah cerita dari putri bukes ini merupakan bahasa gayu jadi cerita dari putri bukes jadi cerita dari putri bukes ini ibu ceritakan secara singkat tentang putri bukes jadi putri bukes itu merupakan pengantin perempuan pengantin wanita yang melaksanakan pernikahan pernikahan dari sebelah dari dari apa yang melaksanakan pernikahan yang kalau misalnya sekarang namanya daratung darabaro jadi mengantar perempuan ke rumah laki-laki nah itulah ceritanya jadi untuk amanat sudah siap ini semua ini sudah siap apa yang mau di di apa yang apa yang mau dibawa untuk diantarkan ke rumah yang laki-laki kalau zaman dahulu pernikahan zaman dahulu kalau ketika kita diantarkan ke rumah laki-laki itu kita sudah enggak pulang lagi karena sudah dinikahkan kalau sekarang kan memang kita sudah sudah satu jam dua jam aja pun udah pulang ke rumah orang tua lagi gitu kan nah kalau dulu enggak dan perjalanan dilakukan itu mencapai tiga hari empat harian jadi tinggalnya putri bukes ini di sebelah danolok tawar di Aceh Tengah kalau sekarang di Kabupaten Aceh Tengah kemudian rumah yang laki-laki pengantin pria itu di Kabupaten Bener Meriah dan jalan, jalan itu bisa jadi sampai 4, 5, 6 hari seminggu lah sampai makanya barang-barang kemudian alat peralatan yang dibawa itu memang untuk perjalanan sampai kira-kira ke rumah yang laki-laki nah kemudian diantarnya itu tidak bergandengan dari awal tetapi yang laki-laki duluan makanya masuk ke dalam sumang pelangkahan tadi walaupun dia sudah menikah tetapi tidak bergandengan kalau sekarang kan bergandengan aja kan kalau sudah nikah sudah gandengan ini enggak laki-lakinya sudah duluan di sana makanya sekarang kalau misalnya kalian mengunjungi mengunjungi apa ini goa putri buket kalau kita lihat yang pengantin laki-lakinya itu ada di gunung kalau dari bawah dia kan ada goa nih jadi pengantin laki-lakinya itu ada di atas karena udah duluan berangkat nah pengantin perempuannya itu masih di bawah masih karena dari Aceh Tengah ke Bandar Muria itu harus melewati gunung gitu nah kemudian nasihat dari ini apa namanya dari kekebaran ini ini merupakan bahasa gayu yang sangat halus ya ini sedikit jadi ceritanya tadi eh ayahnya orangtua dari putri bukes ini memberikan amanat kepada putri bukes ketika sudah melaksanakan perjalanan jangan sekalipun melihat ke belakang jangan sekalipun melihat ke belakang kenapa agar orangtuanya itu tidak sedih kemudian putri bukes juga tidak akan tidak akan sedih melihat orangtuanya nah di perjalanan di pinggiran danau low tower tersebut tiba-tiba hati putri bukes itu teringat dengan orangtuanya nah teringat oleh orangtuanya itu dia tidak mengindahkan amanah dari orangtuanya kemudian berbaliklah dia ke belakang nah berbalik itulah tiba-tiba datang angin hujan deras petir dan itulah terjadi dan itulah menjadi asal-muasal dari putri bukes menjadi batu nah putri bukes menjadi batu tiba-tiba semuanya yang ada di situ menjadi batu kemudian sampai ke pengantin laki-lakinya juga menjadi batu nah kalau masuk ke dalam loyang atau ke dalam gua putri bukes di situ terdapat patung putri bukes yang memang secara apa ya kalau mungkin kita lihat secara yung pengtauan atau pendidikan itu bisa jadi tetesan-tetesan dari gua tersebut tetapi masyarakat Gayo percaya bahwa tetesan air tersebut adalah air mata dari putri bukes sehingga perutnya sekarang menjadi besar setiap tetesan itu perutnya besar besar dan sampai sekarang wajahnya juga sudah tidak tampak lagi nanti di situ ada sedikit ibu sematkan video tentang putri bukes jadi sebelum main ke Pekingon lihat dulu videonya nah kemudian di situ juga terdapat alat yang dibawa oleh putri bukes termasuk ayam kalau misalnya dulu ayam-ayam pun dibawa untuk pindah gitu jadi ada ayamnya ada ularnya ada alat-alat masak di dalam gua tersebut nah kalau kalian bertanya kepada masyarakat Gayo ya masyarakat Gayo percaya kalau misalnya hal tersebut terjadi walaupun secara yung pengetahuan secara sejarah itu tidak ada pencatatan umur karena salah satu cerita itu dianggap sejarah kan harus adanya tahun nah ini tidak ada tahun tetapi kalau misalnya ditanya ke masyarakat Gayo ya percaya legenda itu ada gitu jadi intinya di dalam nilai-nilai pendidikan yang didapat yang di apa nilai pendidikan ini adalah kepatuhan pada adat kepatuhan kepada adat nilai kepatuhan pada adat orang tua sudah mengamanahkan agar tidak melihat atau tidak menoleh ke belakang tetapi putri bukes melihat ke belakang jadilah batu berarti kan tidak patuh gitu ya nah itu nilai pendidikan yang pertama yang dapat kita lihat dari kisah kekebaran putri bukes kemudian yang kedua ada nilai pendidikan karakter disitu terdapat nilai peduli dan pemberani kemudian ada nilai pendidikan religius atau secara keagamaan terdapat kekeladanan dan nasihat akhlak nah disini ini ibu bacakan sedikit mengenai kekebaran putri bukes tadi ibu juga sudah sampaikan bahwa di masyarakat Gayo itu membacanya itu tidak dengan E tetapi dengan E tetapi ada beberapa kata-kata atau beberapa kalimat yang memang ada penggunaan E jadi itu kalian bisa lihat contoh dari kekebarannya atau cerita dari putri bukes tersebut hari-hari batang ruang turun merun kududuk nitenge bako tentu masa sedenge alas berayu tetopang singkat muka kilat urung kenibuke sentong tenaso ampang berino kin tempak tentu berlangkah rapsenya itemeng kenibuke masa jemen ganti nitime betah sedenge edek tertentu inen mayak berupuh jerak bertangang kesabah tetue joya kedik berberakat sesiremangas sesuk petungkuk salak peberguk reduk terida atewi gelisah munaringan kumah beruang pintu julen munenes berupuh hules berampang alas buge kati temas enti nemelas in masa baru manak hari ini enti sengeje mubalik lepas selalu mitapas urung kiding patas ku tahun si tuju enti neko gelisah teniro ni adet nge sawah gelah jeroh itet tah langkah hukum berluah ku atas dirimu sesire remalan lauhi mamur lagu teroto kekire cico nasib ni rembege siriso tentu tungkokan kubumi ngelagu nami lohi remu ajel ni teniro lagu garip saro geremutuju inen mayak makin gabuk mubalik geremuk geremubalik atewi remuk ikenengon kukuduk mujadi atu ini yang ibu katakan bahwa mujadi atu menjadi batu inen mayak makin bingak makin bimang gelepedi iwan loyang mali ulak mana terpancang gere wesenang munengon atu aman mayak pikunul pesermi nerah kejadian nasib ni badan wan perjalanan ku atas dirimu kulangit kolak tangak ni salak bermohon mian itirui ku Tuhan gelah sara jalan aku uro mengingku jema sidli mongot musarik menengon pejeje gere usik usik inen mayak ayu teri takut hati ni sukut kin patung berpantik ulah ulah kedik campur macik rupa niatu ama ini berati wes memengi keber geru puas puas kin manati anaki culers terbayang pukes loyang niatu manat aria manat aria mateguh berpantik kin duduk ni tengel entiko macik ike mubalik mujadi atu jadi dari cerita putri pukes ini sangat banyak diambil hikmah atau pelajaran di dalam dunia pendidikan karena di dalam dunia pendidikan ini bukan hanya kita bercerita tentang pembelajaran saja tentang pelajaran sehari-hari saja tetapi karakternya juga kita pelajari di situ kemudian ada dan budayanya kebiasaannya kemudian moralnya kemudian patuh terhadap amanah kemudian apalagi sangat banyak ya cerita dari kegeberan inen mayak pukes atau putri pukes kemudian ada juga beberapa kegeberan yang memang yang memang sampai sekarang itu masih dipercayai oleh masyarakat gayu masyarakat gayu sesuai dengan kejadian yang memang benar-benar gitu walaupun tidak ada bukti sejarah tetapi memang masyarakat gayu percaya tentang sejarah atau cerita tersebut gitu ya kemudian lanjut nah ini kalau tadi kita membahas atau kalian mendengarkan cerita putri pukes itu dari ibu nah ini kita bisa melihat langsung video dari gua tersebut ya jadi ini kita lihat dulu suaranya nggak bahasa gayunya jadi ibu mau mau kalian mencoba bagaimana caranya berkekeberan dengan membaca membaca menggunakan bahasa gayu ya jadi siapa yang mau ini mau mencoba jangan yang orang gayu dulu yang lain ada satu yang orang gayu kan si parah nggak siapa yang mau coba kasih ini tidak siapa kita coba ada teman-teman siapa yang mau baca kan tinggal dibaca oh asma ini silahkan ke depan aja boleh ya ke depan aja sampai diingat sampai ya oh tadi kan iya dibaca aja kan kalau misalnya ini kan ini sampai silahkan asma ini boleh sampai main aja pun boleh nanti kan bisa kita coba yang lain-lain kan nggak apa-apa namanya belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini kita coba dulu ya untuk yang teman-teman dari Gaya oh apakah kalau salah-salah ada yang dari Gaya? Putri? tidak kita coba ya dari batang ruang turun merun ku duduknya tengah bakutan tu masa sedengah tur bakutan tu masa sedengah kalau berlayu ketopeng singkat ketopeng singkat ketopeng singkat mengkul kilat urung kenih buka sentong penasok ampang berinokin tepah tentu berlangkah rap senil itu mengkeni buka maka juman gantinnya timah betah sedengah betah sedengah edet tertentu edet tertentu ini maya berhubung jarak berkangan kesabah tetua 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 joya kedik berberakan sesiri mangas susu petunggu sawak keburgu reduk teridak atw gelisah menaringan menaringan umah beruang itu julen menenes berupa ules berampang alas buge kaki temes dan kine melaskin masa baru manat ari inensi sengeje mebalik pepas selalumi tapas urung kiting kertas setuju udah sekian terima kasih mohon maaf jika banyak kesalahan siapa lagi yang mau coba astri boleh dari mana aja boleh sampai itu istri warah walaikum warah walaikis 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 selamat seperti sebelumnya teman-teman yang dari Gayo maaf selamat antineko 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 gelisah tenironi aget enge sawah gelap jerok ipetak langkah hukum berluar ku kuatas dirimu setiap remoran laur hei oke mamar lagu te roto te roto kekire 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 cico nasibni rembege si kriso tentu tungkukanku bunyi nge lagu na me elohe re re mo remor ajel mi teniro lagu dari paro gare mu cuju inen mayak masing gabuk mubati kerenmu gurep mobile 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 atlew atwe atwe remu ike nengon ku budok mu jadi aku siapa lagi yang mau coba parah silahkan para nggak usah tadi udah sampai mujadiyah tuh udah habis ini dari bukan ini tadi ini aja Hai belum puji Hai ini maya makin bimbang gelepedi iwani loyang maleula mana terpanjang gero senang menengon aku aman maya pekunur pesernak nerah kejadian nasib ni badan wan perjalanan ku atus dirimu atas dirimu pulangi pola tengah Nesala bermohon nyen itore kutuhan gelasara jelen aku orang engin ku jema sibele menguat musari menengenku jeji gero usik-usik ini maya ayu teri takut Ateni suputkin patung berpanti ulah-ulah kedik campur maci rupanya atu ya amat amainya berate Uwes munga ngekebar gero kuwes-kuwes kin manate anke cules anaki cules terbayang kutus loyang ni atu manat aria mateguh berpati kim duduk nitengah intiko maci jika mubalik mujahidiatu dahin Hai nah jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan berapa beberapa temannya untuk mencoba berkekeberan walaupun kekeberan yang asli itu secara lisan tetapi karena secara lisan itu berarti bahasa gayu yang berbicara secara lisan gitu nah ini sudah ibu buatkan catatan sehingga bisa mencoba contoh dari bagaimana berkekeberan nah bagaimana kira-kira bahasa gayu itu gampang atau susah gampang untuk orang gayu sama kayak bahasa Inggris dari bayi pun orang dari bayi pun kalau tinggalnya di Inggris bisa berbahasa Inggris susah untuk kita ya Nah jadi itu coba lanjut sedikit lagi ini merupakan legenda kalau yang tadi kita membahas tentang Putri Pukes ini sedikit ada video lagi mengenai ikan depik dan legenda Danau Lutawar dan di dalamnya itu ada cerita Putri Hijau ya Bye bye! selamat menikmati